Kembali lagi di spesial report pemirsa dan saat ini kita akan kembali ke KPUD Jawa Barat untuk melihat langsung proses pendaftaran pasangan cawan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Sudrajat Ahmad Saiku yang diusung koalisi Gerindra, PKS, dan PAN. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, jadi selain Pilgum Jawa Barat ini dijadikan sebagai sarana untuk orang berlajar berdemokrasi dan berpolitik dengan baik, juga saya ingin Pilgum Jawa Barat ini menjadi wahana wisata politik. Nah, jadi kalau wahana wisata politik itu setiap aktivitas yang dilakukan oleh KPU, setiap aktivitas yang dilakukan oleh peserta pemilu, setiap apapun yang dilakukan oleh pemilih, itu harus bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Barat secara langsung, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia kalau nonton di televisi. Jadi harus bisa dinikmati, oh mengembira. Jadi Pilgum Jawa Barat itu seperti pertunjukan teater, Kang Bukit. Pertunjukan teater di Dewan Kesenian Jakarta, di Gedung Dewan Kesenian Jakarta, di Pasar Baru itu, itu kan biasanya yang keren-keren kan pertunjukannya itu. Nah, Pilgum Jawa Barat itu harus seperti itu, dan bisa dinikmati. Jangan seperti Pilgum-Pilgum yang sebelumnya lah. Tegangan, penuh kecurigaan. Nah, di Jawa Barat itu ketegangan dan kecurigaan kita tinggalkan. Model-model hok, Nah, kita tertawakan bersama-sama. Ujaran kebencian. Nah, kita tertawakan bersama. Asyik! Supaya... Asyik! Nah, ini namanya wisata politik. Bisa dinik, nanti. Nah, ini namanya. Nah, ini namanya. Nah, ini namanya.